Masih di Selamat Siang Indonesia, Presiden Jokowi-Dodo telah disuntik vaksin COVID-19 oleh tim dokter kepresidenan di Istana Negara. Selain Presiden, Menteri Kesehatan, Panglima TNI dan Kapolri juga jalani vaksin klaster pertama ini. Rabu pagi Presiden Jokowi-Dodo telah disuntik vaksin COVID-19, kaligus menandakan bergulirnya program vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Penyuntikan vaksin dilakukan oleh Dr. Abdul Muttalib, Wakil Ketua Tim Dokter Kepresidenan. Presiden Jokowi disuntikkan vaksin COVID-19 buatan Sinovac. Setelah divaksin harus menunggu selama 30 menit di fasilitas kesehatan. Tujuannya untuk memantau apakah ada respon tubuh yang berbeda usai divaksin. Hal ini tertuang dalam petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Selain Presiden, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Idam Aziz juga jalani vaksin klaster pertama ini. Sementara, 15 juta dosis bahan baku vaksin COVID-19 tiba di Indonesia selasa siang. Bahan baku vaksin dibawa dengan pesawat Garuda Indonesia GA-891 yang tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 12.05 waktu Indonesia Barat. Bahan baku vaksin dari perusahaan Sinovac ini nantinya akan diproses lebih lanjut menjadi vaksin siap pakai oleh Bio Farma. Setelah itu akan digunakan sebagai salah satu vaksin COVID-19 dalam program vaksinasi masal secara gratis kepada 181,5 juta masyarakat Indonesia.